Halo teman-teman, jumpa lagi di channel favoritmu Kreatifam dari Jember, Jawa Timur Pada video kali ini saya akan mengulas seputar ayam KUB2 Galur Murni BPTP Jawa Tengah Yang Oktober tahun lalu saya jemput langsung ke BPTP Ungaran, Semarang di Jawa Tengah Jadi teman-teman, video kali ini saya akan Ulas tentang kondisi fisik terkini indukan ataupun pejantan ayam KUB Yang ada di tempat saya ini Karena ada beberapa teman-teman yang menanyakan Mengapa punggung dari indukan atau betina ayam KUB di tempat saya ini Banyak yang gundul teman-teman Dan Bulu ekor si pejantannya juga banyak yang buntung Itu teman-teman jadi Banyak ekor Bulu ekor pejantannya yang buntung Dan ada beberapa Dari teman-teman yang Bilang atau mengatakan Bulu punggung dari indukan KUB ini Gundul akibat Pakan yang Atau bekatul yang difermentasi Jadi yang Akhirnya menyebabkan Badan dari ayam KUB2 ini menjadi Panas teman-teman Akhirnya bulunya pada rontok Jadi ada Teman-teman yang berpendapat demikian Nah pada video kali ini Pendapat tersebut langsung saja Bukan teman-teman Jadi bukan akibat dari bekatul fermentasi Karena kondisi Punggung Bulu punggung yang Gundul ini sudah terjadi Sejak sebelum bekatul padinya Saya lakukan fermentasi teman-teman Begitu juga terhadap Pejantannya Jadi bulu ekor yang Buntung ini juga Sudah terjadi Sejak ayam ini masih usia Tiga bulanan Jadi apa teman-teman Yang menyebabkan Bulu punggung dari Sebetinanya Gundul Dan bulu ekor dari Pejantannya Banyak yang buntung Dan yang buntung ini juga Bukan hanya terjadi pada Si jantan Jadi juga terjadi pada Si betinanya Nah seperti itu teman-teman Ini Jadi juga buntung Bulu ekornya Dan pada video kali ini Akan saya jelaskan Satu persatu Apa yang menjadi Penyebabnya teman-teman Jadi untuk yang pertama Terhadap Bulu ekor Pejantannya Banyak yang buntung Atau tidak berekor Ini adalah Sisa-sisa Akibat Kasus Kanibalisme Teman-teman Saat masih di kandang Bruder Dan di kandang Postal Hingga usianya Yang ketiga bulan Jadi Saat masih di kandang Bruder Dan lebih parahnya Saat di kandang Postal Sangat tinggi Kasus Kanibalismenya Jadi banyak Bulu ekor Ataupun sayap Yang dipatuh Oleh teman-temannya Sampai berdarah-darah Dan Tak jarang juga Sampai ada yang mati Teman-teman Nah Setelah saya pindahkan Ke kandang Semiumbaran Kasus Kanibalisme Berhenti Namun Teman-teman Saat proses Bulu ekor Akan tumbuh Kembali Jadi saat Bulunya masih ranum Itu sering Dimakan Oleh si betinanya Teman-teman Sering dipatuh Dan dijadikan cemilan Makanya Hingga dewasanya Sulit sekali Untuk tumbuh Sempurna Terhadap Bulu ekornya Jadi Itu Jawaban yang Pertama Terhadap Mengapa Bulu ekor Si pejantanya Banyak yang buntung Dan Terhadap Bulu ekor Betinanya Juga sama Teman-teman Jadi saat Akan tumbuh Seringkali Dipatuh oleh Si Teman-temannya Seperti ini Itu teman-teman Itu juga Teman-teman Dan selanjutnya Akan Saya jawab Atau saya jelaskan Mengapa Bulu punggung Si betinanya Banyak yang gundul Teman-teman Jadi seperti ini Itu Itu juga gundul Jadi Sebagian besarnya Memang Banyak yang gundul Mengapa Terjadi demikian Jadi Sebelumnya Teman-teman Populasi Pejantannya Untuk di tempat Saya ini Melebihi dari Kapasitasnya Teman-teman Jadi Untuk Populasi Pejantannya Hingga Saat ini Sudah saya kurangi Kalau tidak salah Hampir 30 ekor Yang sudah saya kurangi Jadi sebelumnya Teman-teman Saat Populasi Pejantannya Sangat banyak Setiap hari Terjadi Kawin paksa Hingga Artinya Satu betina Dipaksa Kawin Hingga Sepuluh Pejantan Teman-teman Jadi pada Berebut Sepuluh Ekor Pejantan Berebut Mengawini Satu Ekor Betina Jadi Bulu Punggung Yang gundul Ini Akibat Cakar Dari Kaki Ayam Si Pejantannya Teman-teman Silih Berganti Setiap Hari Terjadi Seperti Itu Setiap Hari Teman-teman Jadi Itulah Mengapa Terjadi Bulu Punggungnya Banyak Yang gundul Namun Alhamdulillah Sejak Sudah Saya kurangi Hampir Dari 30 Ekor Pejantannya Sekarang Sudah Tidak Pernah Terjadi Lagi Rebutan Kawin Jadi Satu Betina Sampai Dipaksa Untuk Dikawini 7 Hingga 10 Pejantan Jadi Aman-aman Haja Sejak Populasi Pejantannya Saya kurangi Oke Teman-teman Itulah Sedikit Penjelasan Dari Saya Tentang Bulu Ekor Pejantan Ataupun Betina Banyak Yang Buntung Dan Bulu Punggung Betinanya Banyak Yang gundul Jadi Semoga Video Yang Saya Sajikan Ini Bisa Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Sedikit Referensi Untuk Teman-teman Peternak Kedepannya Nanti Dan Sekian Dulu Teman-teman Akhir Kata Saya Ucapkan Salam Sukses Selalu Dan Jangan Pernah Lelah Untuk Selalu Berpikir Positif Selalu Tidak Sese Selalu 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 Selalu